Hey guys, William Zeta disini. Dalam episode kali ini, kita akan membahas SCP-804, World Without Man, dengan kelas objek Gitter, yaitu sebuah global yang dapat menghancurkan area sekitarnya. Sampai penelitian lebih lanjut, 804 harus tetap dibiarkan di tempat aslinya, yaitu di Alaska, yang juga keadaan alam yang bisa menghentikan efek anomali tersebut. Di sekitar 804, dipasang beberapa jebakan tak terlihat untuk menghentikan orang yang ingin mengaktifkannya. Dan jika ada seseorang yang mencoba untuk masuk ke dalam area tersebut, akan dikenakan amnesti kelas A dan dibawa pulang ke kota terdekat untuk diamankan. 804 merupakan sebuah benda hasil karya bernama World Without Man yang dibuat oleh beberapa grup pengrajin bernama Unilmat Paremasta Mailemasta. Menurut informasi yang didapat, 804 aslinya global dari bumi yang berukuran sangat besar, dengan beberapa dekorasi lainnya. Video promosi di websitenya juga menampilkan beberapa tampilan alam liar yang digambarkan jika manusia tidak pernah ada di dunia ini. Ketika global ini diputar, semua benda-benda yang dibuat sama manusia atau tidak berasal dari alam akan mulai rusak, dan jaraknya pun mencapai 100 meter di sekitar 804 tersebut. Efeknya ini mempengaruhi benda seperti bangunan, pakaian, plastik, cairan kimia, dan lain-lain. Semakin lama 804 dinyalakan, semakin besar juga efeknya yang akan menyebar. Orang-orang lain seperti manusia juga akan terkena efeknya. Kulitnya akan terlupas menghilang sehingga menjadi tulang belulang yang nantinya akan hancur menjadi debu. Jika ada orang yang berhasil selamat dari insiden tersebut, maka orang tersebut akan merasakan lapar yang tak kunjung berhenti, dan bisa sembuh di kemudian hari jika ditangani dengan baik. Tidak diketahui mengapa 804 itu tersendiri bisa kebal dari kerusakan efek yang diberikannya. Tetapi 804 dispekulasikan bisa menghancurkan seluruh isi bumi dalam kurun waktu beberapa hari jika tidak dimatikan atau diberhentikan. Sampai sekarang 804 dalam kondisi rusak dikarenakan efeknya, dan akan menjadi bahaya lagi jika seorang yang ingin mencoba untuk memperbaikinya. 5 menit setelah 804 dinyalakan, efek dari 804 menyebar sampai ke kota terdekat di sekitarnya. Orang-orang yang tidak tahu terkait 804 melakukan panggilan darurat untuk meminta bantuan. Foundation pun mengirim sebuah pesawat untuk mengecek keadaan yang terjadi di sana. Kemudian pesawat itu hilang dan pilotnya pun juga hilang. Mengetahui kondisi bangunan yang mulai hancur, Foundation pun mulai mengirim tim investigasi untuk mengecek keadaan secara langsung. Ketika tim Foundation datang, 804 sudah aktif selama 8 jam, dan hampir semua yang ada di kota itu sudah hancur lemur, bahkan tidak ditemukan orang yang selamat dari istiden tersebut. Sehingga tim Foundation pun langsung mengamankan 804. Foundation membawa dengan pesawat mereka, tetap pesawat tersebut hancur karena efek 804 ketika ingin mendarat dan mereka pun terdampar di Alaska tanpa pakaian. Foundation pun mengirim tim lagi untuk menyelamatkan tim yang terdampar, serta 804 yang ada di Alaska. Hanya saja kebanyakan dari mereka mengalami hipotermia dan kehilangan beberapa anggota badan. Lalu, mereka pun didatangi oleh orang-orang tak dikenal yang ingin mencoba untuk menyalakan 804 kembali. Yang akhirnya 804 pun nyala kembali dikarenakan orang-orang tersebut. O-5 telah memerintahkan para agen tersebut untuk menembak langsung untuk menghentikan 804. Yang akhirnya 804 menjadi rusak dan orang-orang tersebut pun langsung ditahan dan diamankan oleh Foundation. Well, menurut laporan dari Dr. Johannes Swartz, orang-orang tersebut menyalakan 804 hanya karena mereka gabut. Aneh bukan? Tapi juga berbahaya. Maka dari itu, inilah mengapa 804 sangat berbahaya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dari kita. Dan jangan lupa, Secure Contain Protect.